Sahabat Marrani, jumpa lagi di my channel. Sahabat Marrani, bila kita berbicara tentang hewan ini, maka yang ada dalam ingatan kita adalah pada jumlah kakinya yang sangat banyak. Hewan ini sering kita jumpai di sekitar pekarangan rumah maupun pada semak-semak belukar. Banyak sebutan untuk hewan yang satu ini. Luwing atau dalam kebiasaan masyarakat Sunda disebut di tinggi dan pada umumnya masyarakat Indonesia menyebut hewan ini dengan sebutan hewan cikaki seribu. Disebut kaki seribu karena pada umumnya hewan ini mempunyai kaki yang sangat banyak. Namun benarkah hewan ini mempunyai kaki hingga seribu? Yuk kita simak fakta-fakta seputar hewan kaki seribu berikut ini. Yang pertama, sahabat Marrani, ternyata hewan ini sesungguhnya tidak memiliki seribu kaki. Sesungguhnya jumlah kaki yang dimiliki hewan ini hanya sekitar 250-400, bahkan pernah ditemukan paling banyak hanya 750 kaki. Agar mudah, masyarakat pada umumnya menyebut hewan ini kaki seribu tanpa menghitungnya terlebih dahulu. Fakta yang kedua, kebanyakan kaki seribu adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, seperti memakan tanaman yang mati atau bahan organik lainnya. Sahabat Marrani, ternyata hewan ini pun ada yang memiliki sifat karnivora atau pemakan daging, yaitu si kaki seribu yang memiliki sepasang rahang penghisap. Fakta berikutnya, si kaki seribu adalah serangga dengan musuh yang sangat banyak, termasuk serangga-serangga lainnya seperti semut, kumbang, dan belalang. Dan ternyata, unggas juga dapat menjadi musuh si kaki seribu ini. Untuk melindungi diri, maka si kaki seribu ini melengkarkan tubuhnya, agar organ vitalnya seperti kepala, perut, dan kaki akan tertutup oleh kulitnya yang tebal. Cara yang kedua adalah dengan mengeluarkan cairan beracun atau gas hidrogen cyanida dari pori-pori tubuh mereka. Namun, sahabat mardhani, racun yang dihasilkan tidak membahayakan bagi manusia, hanya saja jika terhirup dapat membuat kita mabuk. Fakta berikutnya, saat lahir si kaki seribu hanya memiliki tiga pasang kaki dan empat segmen yang kosong. Seiring bertambahnya usia kaki seribu, jumlah kaki dan segmennya pun akan terus bertambah banyak. Fakta berikutnya, serangan si kaki seribu dapat menyebabkan manusia kejang-kejang, bahkan pingsan. Pada anak-anak, gigitan kaki seribu dapat menyebabkan step dan harus segera ditangani secara medis. Si kaki seribu ini dapat menggigit manusia jika hanya dirinya dalam keadaan terancam. Gigitannya menyebarkan cairan yang cukup beracun, seperti yang dihasilkan oleh kalajengking atau kelabang. Fakta berikutnya, ternyata si kaki seribu adalah salah satu serangga purba yang hidup di bumi hingga saat ini, karena telah ada sejak 428 juta tahun yang lalu. Si kaki seribu purba mempunyai kaki yang lebih sedikit, akan tetapi memiliki tenaga yang lebih kuat dibanding spesies yang hidup pada zaman sekarang. Si kaki seribu pada umumnya merupakan serangga yang berukuran kecil. Akan tetapi, kaki seribu yang hidup di hutan aplika mempunyai bentuk tubuh yang lebih besar hingga 25 cm. Spesies kaki seribu aplika ini menjadi spesies serangga terbesar dengan kaki yang terbanyak yang masih hidup hingga saat ini.